Halo, welcome back to my channel, this is Denok Dan di video kali ini aku akan mereview Produk-produk dari La Tulip Cosmetics Oke langsung aja Kita ke reviewnya Jadi beberapa waktu lalu aku dikirimin produk-produk Dari La Tulip Cosmetics Jadi produk yang dikiriminnya itu banyak banget I was super happy Dan Merasa bersalah juga karena baru sekarang Bisa playing with their makeup But here we go Langsung aja ke reviewnya Nah produk pertama yang ingin aku review itu adalah Foundation-nya Yang Stay Smooth Liquid Foundation Kayak gini Yang udah dibukanya Kayak gini Jadi ini foundation-nya Ada 20ml Lumayan kecil Menurut aku Foundation-nya ketimbang Foundation-foundation lokal lainnya Shade yang pertama itu ada Porcelain Terus yang kedua ini ada Nude Dan yang ketiga itu ada Honey Jadi kulit aku kan agak tan Tapi masih Apa ya Masih sekarang sih agak Agak putih gitu Nah aku biasanya suka ngecampurin yang Nude sama yang Honey Yang paling gelap gitu Untuk mendapatkan warna yang sesuai sama kulit Tapi ini aku lagi pakai Yang Nude aja Karena aku lagi pakai konturnya Jadi aku pengen Lebih carah aja gitu Karena nanti takut kegelapan kalau pakai kontur lagi gitu Selama seminggu terakhir aku selalu pakai foundation ini Ke kantor Ke cara dan kemana-mana gitu Menurut aku ini Foundation-nya Teksturnya itu agak cair Jadi ketika aku pump Dia agak rani gitu Jadi menurut aku Coverage-nya itu lebih ke medium Tapi dia bisa di-build Untuk mendapatkan coverage yang lebih Nah Untuk ketahanannya sendiri sih Aku udah bandingin Aku pakai primer dan aku nggak pakai primer Waktu aku pakai primer Dia tuh tahan Sampai 10 jam gitu Jadi ada minyak-minyak sedikit Cuman Nggak terlalu banyak gitu Dan aku bisa bloat pakai Kertas minyak Dan dia itu nggak kerising Dan waktu aku nggak pakai primer Itu sebenernya juga Hasilnya nggak jauh beda Sama aku pakai primer Masih bagus Cuman aku bisa ngeliat Minyaknya itu jadi lebih banyak Ketindang waktu aku pakai primer Jadi so far sih menurut aku Foundation ini tuh oke Dan kalau kalian pakai Hasilnya tuh bisa smooth gitu Lebih apa ya Lebih smooth di kulit gitu Nah Untuk Pori-pori aku kan juga gede ya Jadi untuk pori-pori yang gede itu Dia memang Nggak nutup banget Pori-porinya Jadi aku masih bisa ngeliat Pori-poriku yang gede gitu Cuman Jadi waktu aku pakai primer Nggak kelihatan Gede pori-porinya sih Jadi menurut aku It's okay It's okay gitu Jadi yang paling aku suka juga Adalah ketika Aku Apa Setting gitu Dia itu nggak yang cakey banget Jadi nggak kerising Jadi setelah pemakaian lama itu Juga dia itu Nggak kerising sama sekali Jadi aku suka banget Foundation ini Dan harganya itu juga Murah Next Product yang juga Aku excited banget Untuk coba itu adalah Contour kitnya Yeay Ini aku dikirimin dua Ini ada yang Light Dan ada yang medium Jadi bentuknya itu Kayak gini nih Jadi bentuknya itu Kayak lipstick gini Ini aku selalu pakai Sehari-hari Menurut aku sih Ini praktis banget Contour kitnya Karena untuk pakai ini Kamu nggak perlu pakai Brush Untuk pengaplikasiannya Beda misalnya Kalau kamu pakai palette Kan kamu harus pakai Brush dulu Untuk ngambil Gitu-gitu lah ya Tapi ini tinggal Dibuka Langsung di aplikasikan aja Nah terus Selain praktis Contour kit ini juga Itu gampang banget Diblendnya Jadi Bisa kalian blend Pakai tangan aja Ataupun pakai brush Dan sponge Jadi sama-sama Ngeblend banget Gitu Dan ini aku notice juga Waktu aku ngeblend itu Dia itu hasilnya Lebih natural Dan nggak ngeblok Kayak contour-kontour lain Ini dia Hasilnya aku blend Jadi ini cocok banget Kalau kalian pengen Tampilan yang lebih natural Tapi pengen Tetep ngekontour Muka Gitu So Aku akan tetep Pakai ini Untuk Sehari-hari Ataupun Kalau lagi pengen Main-main Santai Gitu Next produk yang Aku dapat juga Itu adalah CC cream-nya Yang kayak gini Ini Namanya CC cream Selfie Ready Yang VF 34 Kalau ini aku baca Dia katanya Mengandung Jeju Jolideca Extract Jadi Jeju Jolideca Ini Dia itu Semacam Antioxidan Yang Bisa ngebantu Untuk mencerahkan kulit Aku sih udah pake Ini Dan Aku lebih suka pake Foundation-nya Karena lebih coverage But Kalau kalian suka Tampilan yang natural Lagi-lagi Kalian bisa pake CC cream Ataupun BB cream Cuman Aku kan Anak itu Foundation banget Tapi Waktu aku Kemarin Jalan seharian Aku pake ini Dia itu Masih tetep nempel Sampai malam Jadi aku Perginya itu Sekitar jam 12 siang Dan pulang Itu Sekitar jam 2 malam Midnight sale Waktu kemarin Dan itu Hasilnya Masih ada Nempel Meskipun Dia Nggak terlalu Coverage Seperti yang Pertama kali Aku pake Tapi tetep Masih ada Di Muka Mungkin ini Bisa jadi Alternatif Kalian Kalau kalian Lagi males Pake foundation Kalian bisa pake CC cream Dan berikutnya Yaitu Produk yang Paling Aku bahagia Banget Waktu Ngedapetin Itu adalah Jadi ini Jadi ini adalah Stay made Liquid lip cream Yang aku dapet Ini ada 10 shade Dikasih sama Mbak Desi Oh my god So happy Aku terharu banget Sumpah Karena Warnanya itu Banyak banget Tuh pilihan warnanya Mulai dari Nude Sampai bold Itu ada Semua Nah yang aku pake ini Adalah shade Nomor 1 Warnanya lebih ke Pink Gitu Pink Nyala I don't know Nggak aneh Cuman lebih ke Magenta Gitu kali ya Jadi lipstick Warna ini Itu adalah Lipstick yang Paling banyak Aku punya Gitu Jadi semua Hampir semua Lipstick yang Warna ini Aku pasti beli Dan Nggak semua Lipstick yang Warnanya Hot pink Ini itu Bagus Gitu Rata-rata Kebanyakan Malah Dia itu Kayak Ada yang Patchy Terus Cracking Pokoknya Susah banget Menemukan lipstick Yang Warna ini Yang bagus Gitu Jadi waktu Aku coba ini Dan hasilnya itu Bagus Aku tuh Seneng banget Nah seperti yang kalian lihat Ini hasilnya Matte Ini masih ada Sedikit Transfer Cuman itu Nggak banyak Gitu Jadi Menurut aku It's not a problem It's not a big problem Dia tuh Nggak Blading Banget Jadi kalian Yang suka Lipstick Made Pasti suka Lipstick Ini Karena Ini tuh Sebenernya Lipsticknya Ringan Banget Kalau kalian Suka Lipstick LTPRO Ini itu Teksturnya Hampir Sama Cuma Dia lebih Pigmented Jadi Latulip Ini Menurut aku Lebih Pigmented Daripada LTPRO Jadi Kalau kalian Pengen Lipstick Yang Ringan Terus Juga Hasil Made Dan Lebih opaque Itu Kalian Bisa Cobain Lipstick Dari Latulip Ini Karena Aku Suka Banget Tapi Nggak Semua Warna Aku yang Suka Ada Beberapa Warna Yang Menurut Aku Warnanya Itu Nggak Masuk Ke Skin Tone Aku Dan Ada Yang Agak Patchy Contohnya Yang Warna Ini Jadi Yang Warna 10 Ini Dia Itu Bikin Aku Kayak Nicki Minaj Banget Tapi Kalau Kalian Suka Warna Warna Kayak Gini Gawah Head Jadi Mungkin Beda Skin Tone Beda Juga Efeknya Tapi Di kulit Selalu Matang Kayak Aku Mungkin Kalian Nggak Akan Suka Yang Dan Ini Shade Nomor 5 Itu Warnanya Orange Aku Suka Banget Warna Orange Ini Sumpah Ini Lipstick Orange Yang Salah Satu Lipstick Orange Yang Aku Suka Banget Jadi Aku Jarang Suka Lipstick Orange Tapi Lipstick Ini Aku Suka Warnanya Cuman Sayangnya Agak Patchy Jadi Harus Aku Ulas Berkali Kali Biar Warnanya Rata Dan Selebihnya Aku Suka Warnanya Jadi Mungkin Kalau Aku Pakai Cuman Di Tap Tap Aja Karena Kalau Aku Pakai Banyak Jadi Patchy So Aku Kurang Suka Formulanya Ini Tapi Warnanya Aku Suka Jadi Abis Ini Aku Suka Lipstick Satu Persatu Biar Kalian Bisa Lihat Perbandingan Warnanya Gitu Nah Segitu Aja Review Product Latulip Cosmetic Kali Ini Semoga Kalian Suka Review Dan Jangan Lupa Like Videonya Kalau Kalian Suka Dan Subscribe Kalau Kalian Belum Subscribe Untuk Mendapatkan Video Aku Selanjutnya See you On the Next Video Bye Bye Terima kasih telah menonton!